Intro Pemirsa setelah seharian beraktifitas Anda pasti kelelahan, itulah karena tulang dan sendi Anda yang paling banyak digunakan. Sendi merupakan penghubung antara tulang dan membentuk sistem gerakan pada manusia, yang juga berfungsi untuk menjaga kestabilan tubuh. Nah berikut ini ada 5 sendi utama dalam tubuh kita. Pertama ada sendi engsel. Sendi ini berfungsi untuk menghubungkan tulang-tulang yang mengatur pergerakan satu arah dalam tubuh manusia, yaitu pergerakan maju dan juga mundur. Persendian ini terdapat pada siku, lutut, dan ruas jari tangan kita. Selanjutnya adalah sendi peluru. Sendi ini menghubungkan tulang-tulang yang memungkinkan terjadinya pergerakan ke segala arah. Sendi peluru terdapat pada persendian antara tulang paha dan tulang gelang panggul. Sendi ini juga terdapat di antara persendian pangkal lengan atas dan gelang bahu. Berikutnya ada sendi putar. Sendi ini adalah sendi yang paling sering kita gunakan, karena dalam posisi duduk sekalipun sendi tetap bekerja. Hal tersebut memungkinkan sebab sendi putar mengatur hubungan antara tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan berputar pada ujung tulang lain. Sendi ini terletak di antara tulang tengkorak dan juga tulang atlas, serta di persendian antara tulang hasta dengan tulang pengupil. Selain itu, ada sendi geser. Sendi ini menghasilkan gerakan menggeser dari tulang satu ke tulang lainnya. Namun tidak ke segala arah, persendian ini berperan penting dalam proses gerak yang dilakukan oleh manusia. Ciri khas persendian jenis ini adalah dengan jaringan pengikat tulang, biasa disebut dengan ligamen. Sendi jenis ini terdapat pada ruas tulang kapral dan ruas tulang belakang. Terakhir, ada sendi pelana atau sendi interseluler. Sendi ini memungkinkan terjadinya gerakan tulang kedua arah yang saling tegak lurus. Sendi pelana terdapat di antara tulang tumit dan tulang kering, serta pada bagian ruas telapak tangan. Nah, pemirsa itulah tadi jenis sendi utama yang memungkinkan kita beraktivitas sehari-hari, tanpa adanya sendi-sendi tersebut mustahil untuk kita beraktivitas. Nah, itu tadi ya, lima jenis utama sendi manusia yang membuat kita bisa leluasa bergerak. Tapi masalahnya, kalau ada yang terjepit nih sahabatnya, dokter Ziki. Nah, ini kan masyarakat taunya kalau ada nyeri pada sendi, pada kaki, lutut ya, itu dikiranya sahabat terjepit. Nah, sebetulnya kan bisa timbul di beberapa tempat, dok ya. Betul. Nah, ini bagaimana, dok? Yang paling sering kalau saraf kejepit sebetulnya ya, paling sering adalah di daerah tulang belakang, bagian leher atau bagian pinggang. Karena di situ ada kabel saraf yang besar banget, yang kita sebut medula spinalis. Dan leher dan pinggang itu adalah tempat yang paling mobile ya, dibandingkan tulang belakang yang lain. Kita bisa nengok kanan-kiri, bisa gerakin pinggang kanan-kiri, itu beresiko. Apalagi tadi, dengan orang-orang yang memiliki berat badan berlebih. Tapi kalau untuk lutut sendiri sih, sebetulnya bukan saraf yang dominan kena ya, itu adalah peradangan sendi gitu ya. Jadi lutut itu, dia itu, ini kita bisa lihat, ini ada gambar lutut ya. Lutut itu dia ini, yang atasnya adalah tulang paha ya, yang bawahnya adalah tulang kering ya. Ini adalah sendi lutut ya, sendi lutut. Nah, sendi lutut ini kita lihat ada yang namanya meniskus atau tulang rawan ini, yang putih-putih bantalan ini ya. Nah, ini sering terjadi gangguan pada orang-orang yang memiliki impact atau benturan pada daerah sendi lututnya. Misalnya, yang oke atlet kita jelas, cuma yang paling receh deh, naik turun tangga. Turun tangga ya, kadang kan kita suka gini, ah naik saya pakai lift, ah capek, turun, tinggal turun doang gitu ya. Ya, justru turun lebih berbahaya, karena kenapa? Kalau kita lihat strukturnya di sini, ketika turun, justru ada tumbukan antara tulang paha dengan tulang keringnya itu. Itu lebih beresiko mengikis daripada tulang rawan dan cairan sendi tadi. Kalau naik, dengkulnya relatif aman, paling pahanya doang pegel. Tapi kalau turun, justru kita ngerasa, ah nggak capek, tapi justru itu lebih bermasalah Pak, untuk sendi daerah lutut. Justru lebih sehat naik tangga, dok ya? Lebih sehat naik tangga. Nah, turunnya baru pakai lift gitu. Ya, turunnya baru pakai lift, benar. Nah, ini ada hubungannya dengan fakta atau mitos berikutnya ya. Jadi katanya orang kalau biasa mager, ini berisiko mengalami saraf penjepit, sekalinya melakukan kegiatan yang berat. Ini fakta atau mitos? Fakta. Kenapa sih kita nggak boleh mager? Karena kalau kita mager, otot atau ligamen kita tidak terlatih. Kalau kita nggak mager, kita lebih cenderung apa ya? Mengelakukan gerakan, bahkan olahraga dengan baik dan benar gitu ya. Ototnya kan lebih kuat. Otot yang kuat gunanya apa? Menopang struktur tulang pada tempatnya dan mencegah struktur lunak daerah sendi, misalnya bantalan pada tulangnya. Itu kan dia gampangnya nih, bantalan bisa lari-lari nih. Bisa lari-lari. Kalau kita punya ototnya kuat, maka kalau kita melakukan olahraga yang berat atau aktivitasnya agak ekstrim sedikit, dia nggak gampang dol gitu lah. Nggak gampang lari gitu ya. Sehingga harus dikuat. Menguatkan dengan apa? Dengan jangan mager. Jadi kalau kita malas gerak, lututnya yang lari malah ya. Justru daripada mageran dok ya, yang supaya bisa mencegah nih, supaya lututnya kuat atau nggak kejepit sarafnya, mesti rajin bikin pager. Bikin pager. Kan mageran. Mager. Bikin pager ya, boleh-boleh. Dok, ini juga masyarakat suka mengeluh dok ya. Katanya kalau sering kesemutan, di bagian tubuh, ini merupakan dijala dari saraf terjepit. Ini fakta atau mitos? Jawabannya, nggak fakta mitos ya. Bisa ya, bisa enggak sih. Bisa ya, bisa enggak. Jadi saraf terjepit memang salah satunya memberikan gejala kesemutan. Tapi kesemutan bukan hanya satu-satunya gejala dari saraf terjepit. Ada penyakit lain yang kita sebut namanya neuropati, misalnya karena gangguan gula, konsumsi obat tertentu, itu banyak lagi lain cerita. Tapi nggak ada salahnya. Artinya saraf Anda bermasalah, lebih baik langsung di-check. Entah karena saraf terjepit atau bukan. Nah ini ada orang yang mungkin takut kalau setiap kali cek ke dokter, katanya, ah pasti disuruh operasi nih. Ada nggak sih jalan lain selain operasi untuk menyembuhkan atau untuk membaiki saraf terjepit ini masyarakat perlu tahu? Jawabannya, banyak banget. Jadi operasi itu adalah, kalau saya selalu bercandanya sama pasien adalah, operasi itu nomor 25, kita baru nomor 1 gitu ya. Jadi bisa satu perbaiki posisi dulu, konsumsi obat-obatan, fisioterapi, mungkin pasang korset atau alat-alat penunjangnya seperti sarung tangan, kolar gitu ya. Kemudian berenang, perbaiki posisi tubuh. Kalau memang itu lanjut bisa diinjeksi dulu, bisa minimal invasif, minimal invasif intervention gitu ya. Nah itu, baru kalau itu gagal, baru kita berpikir karena operasi. Jadi nggak langsung saraf terjepit itu dioperasi. Indikasi kuat itu ada empat sebenarnya. Gangguan bawang air kecil, bawang air besar, kelemahan, tangan atau kaki mulai mengecil, kemudian, apa namanya, dia sudah terjadi mulai kelumpuhan. Nah itu dia. Kalau memang belum ke sana, jangan berpikir operasi dulu lah. Masih bisa diselesaikan dengan damai. Dok, ini juga ngomongin damai dok ya. Ini katanya nih, kalau misalnya ya, kita bangun pagi, itu kadang-kadang kita suka menyalahkan bantal. Nggak bisa berdamai sama bantal ya. Apakah salah bantal ini bisa menyebabkan satu jepit dok? Bahasa salah bantal ya, contohnya ini sebenarnya bisa. Salah bantal itu apa sih? Salah posisi sebenarnya. Sebenarnya salah kita sih ya bukan salah bantal ya. Salah kita sendiri. Kenapa tidur kita nggak benar gitu? Akhirnya dengan posisi yang salah tersebut, terjadi pergeseran struktur tulang dan kekakuan otot, itu bisa menyentuh. Saya nggak bilang kejepit langsung ya, menyenggol saraf sehingga menimbulkan gejala seperti salah bantal tadi. Kalau salah kamar gimana dok? Salah kamar. Kan bantalnya beda maksudnya gitu. Daripada bantal disalahin ya, maka kita lebih baik berbantal dengan pasangan kita. Jadi berbaring dengan pasangan kita. Nah ini oke, itu kalau sudah lebih lah panjang lagi nanti semuanya kejepit nanti ya, bahaya ya. Oke, ini berikutnya, fakta atau mitos ini ya. Ini penderita diabetes, ini rawan mengalami saraf kejepit. Ini fakta atau mitos? Fakta. Fakta. Jadi datanya memang paling sering terutama ya, terutama pada orang-orang yang mengalami CTS atau carpal tunnel syndrome ada kejepit di sini. Ini banyak terjadi pada orang-orang yang sedang hamil atau pada orang-orang yang memiliki diabetes. Kenapa seperti itu? Karena di sini terjadi pembengkakan pada daerah-daerah sendinya atau terjadi pelebaran, pembesaran pada sarafnya. Kalau sarafnya membesar, otomatis lebih gampang tersenggol, lebih gampang teriritasi. Sehingga lebih memberikan gejala saraf kejepit lebih sering pada kondisi yang seperti ini. Oke, nah dok, ini tips dok untuk masyarakat supaya masyarakat terhindar dari saraf kejepit. Dan tentunya bisa melakukan aktivitas, postur yang bisa menjaga supaya sarafnya tetap intang. Dan solusi antik atas sudah mengalami saraf kejepit. Simple sih sebetulnya, karena saraf kejepit ini minoritas karena disebabkan oleh posisi atau habit atau ergonomi ya. Jadi ya kita harus menjaga ergonomi tubuh sebagaimana mestinya. Misalnya, ini kita berdiri normal seperti ini. Ya kalau bisa, ya nggak usah dipakaiin high heels dong. Karena kalau itu akan memberikan perubahan struktur tubuh ya. Jadi kita ergonomi tubuh senormal mungkin itu bisa membantu mengurangi saraf kejepit. Yang kedua, jangan lupa olahraga, itu jangan mager. Olahraga apa sih yang disarankan? Olahraga yang memperkuat kor, otot inti ya. Otot inti itu biasanya otot tulang belakang. Yang paling disarankan adalah berenang. Kenapa berenang? Karena bisa memperkuat otot tulang belakang tapi tanpa melawan gravitasi. Karena posisinya horizontal. Nah ini. Dan kalau apabila sudah mengalami gejala-gejala atau kayaknya sarafnya kejepit nih gitu ya. Jangan jadi dokter sendiri deh. Mendingan konsultasi. Karena kalau kita salah penanganan, bisa jadi. Bukan malah benar makin kejepit. Dan kalau makin kejepit muncul komplikasi yang bisa berakibat kelumpuhan nanti. Dan tentunya bagi yang sudah memiliki obesitas ya. Hindari olahraga yang sifatnya high impact dok ya. Betul. Karena akan terbeban di daerah tulang dan sendi-sendinya. Malah jadi gampang cedera nanti. Oke, udah-udah Anda semua tidak mengalami ini. Tapi kalau Anda merasakan gejala kesemutan. Atau tadi Anda merasakan ada saraf kejepit. Yang mungkin dia akan menyeri-nyeri gak jelas. Segera Anda konsultasikan. Supaya tidak sampai permanen kecatnya ya. Oke. Baik, terima kasih dokter Siki. Terima kasih. Sama-sama. Nah, setelah ini kita akan membahas tentang makanan dok. Kita mau masak nih. Memasak menu yang katanya nih ya. Asa-usulnya dari Tiongkok. Yang masak bukan kita kan Tiongkok kan? Bukan. Bagus lah kalau gitu. Kita akan segera penasaran. Nah, lihat lagi hidup sehat setelah ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton.